Ya, pemirsa banjir masih menjadi satu dari sejumlah problematika yang hingga kini terus menghantu Ibu RK Ibu Kota. Sejumlah cara yang dilakukan pemerintah masih belum dapat mencari solusi bagi permasalahan tersebut. Lantas solusi apa lagi yang akan ditawarkan untuk menanggulangi bencana yang satu ini? Seperti inilah situasi pasca banjir Jakarta akhir pekan lalu. Harta benda hancur terendam air. Kasur, lemari, bahkan kendaraan bermotor ikut menjadi saksi bisu. Pilunya hati warga Jakarta yang menjadi korban banjir. Kasur udah dibuangin semua, tipu udah mati, kulkas mati. Udah pada tanah merah semua banyak, ya ampun capek banget. Kalau saya cuma satu kata doang, normalisasi kali kerukut aja sama Pak Ahok gitu aja. Suma janji-janji doang ya. Namun pilu itu tak dirasakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Sekarang kalau ada kirim air berapa pun yang kata lampa, Gubernur kurang airnya. Kirim lagi aja. Ahok boleh saja santai. Namun Ahok seharusnya waspada. Pasalnya 2012 lalu Gubernur DKI Jakarta saat itu tumbang karena banjir ibu kota. Lantas akankah banjir kali ini juga akan menjadi pertanda buruk untuk Gubernur yang sedang berkuasa? Mari kita nantikan bersama. Kirim air berapa pun yang kata lampa, kirim lagi aja. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Lim renkir. Dan kita jumpa lagi.